Anang Hermansyah kritik keras Atta Halilintar terkait sindirannya ke Vanessa Angel. Seperti yang kita ketahui seiring unggahan yang membahas isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan viral di media sosial, Atta Halilintar pun angkat bicara. Dari unggahan yang beredar, salah seorang warganet mulanya mempertanyakan motif Atta Halilintar membahas kembali isu kehamilan Vanessa Angel di luar pernikahan. Bang Atta bikin SG begitu malah jadi blunder jatuhnya. Jangan diulang ya, bang, kata seorang warganet. Menurut klaim suami Aurel Hermansyah itu, dirinya memiliki maksud baik ihwal unggahan isu kehamilan Vanessa Angel tersebut. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmi tersebut mengungkap, dirinya ingin mengimbau publik agar tidak membongkar masa lalu seseorang, terutama orang yang telah wafat. Mengigatkan teman-teman atau fans sendiri, jangan bongkar masa lalu orang begitu kak, tutur Atta Halilintar, dikutip dari akun gosip lambe underscore underscore danu pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet melontarkan kekecewaan terhadap Atta Halilintar. Kecewa, bang. Sebagai fans MU dari dulu, kayak gini mainanmu sekarang bang, tulis seorang warganet. Atta Halilintar itu sama aja kayak nampar muka orang pakai tangan orang lain. Pahami ini ya, bang Atta. Gak boleh gitu, kata warganet lain. Kalau mau mengingatkan, ingatkan secara pribadi sama fans juga temannya. Bukan malah ngere post ulang kata-kata tersebut. Miris lihatnya, imbu warganet yang lainnya. Untuk informasi tambahan, Atta Halilintar sebelumnya mengunggah ulang komentar miring yang menyasar soal Vanessa Angel di Instagram story-nya. Nikah tanpa restu orang, jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa, terpaksa direstui karena hamil duluan, bunyi narasi yang diunggah Atta Halilintar. Menantu Anang Hermansyah dan Asanti itu menyertai unggahan tersebut dengan caption berupa ajakan agar tidak mengungkit masa lalu Vanessa Angel. Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanessa, Pak Haji, Oma, Gala dan Kakak Fuji, kata Atta Halilintar. Selain itu Aurel Hermansyah terkena imbas dari konten Atta Halilintar baru-baru ini yang diduga menyindir kepada Fuji. Meskipun tak ikut serta dalam konten tersebut, namun Aurel Hermansyah ikut dihujat habis-habisan oleh para netizen. Parahnya, Aurel Hermansyah disalah-salahkan bahkan video lawasnya dijadikan bahan adu domba oleh sejumlah netizen tak dikenal. Kenapa ya orang-orang pada jahat banget? Aku yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat udah satu tahun lalu tiba-tiba sekarang diviralin.